Intro Tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 8 orang tersangka atas kasus pencurian Sperpat Bus Trans Jakarta yang berlokasi di terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebanyak 36 unit bus yang terparkir di terminal Pulau Gadung telah hilangkan on the deal akibat dipreteli. Pelaku dapat melancarkan aksinya dikarenakan tidak adanya pengamanan oleh petugas di lokasi tersebut. Selain Sperpat, para pelaku juga mencuri kursi untuk kemudian dijual. Kedelapan pelaku tersebut masing-masing berinisial Z, AHS, FR, AS, EBH, K, HF, dan H. Para pelaku keseluruhan kebanyakan berprofesi sebagai pengamen dan preman di sekitar terminal Pulau Gadung. Kabupaten Resmo Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, berdasarkan pengakuan para pelaku sudah melancarkan aksinya sebanyak 20 kali. Para pelaku kini juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sasarannya adalah kendaraan-kendaraan bus Trans Jakarta yang ada di daerah Pulau Gadung tempat parkirnya di sana. yang dilakukan oleh cukup banyak tersangka, dan masih ada beberapa yang masih kita lakukan pengejaran, sampai dengan saat ini ada delapan ya, delapan tersangka dari lima laporan polisi yang ada. rupanya jadi sasaran empuk tempat parkirnya Best Trans Jakarta yang memang masuk jok ya. Sebenarnya dia masuk jok karena ada kerusakan. Kami sudah berpengalasi dengan pihak PT. Trans Jakarta, baik itu pemerintah daerah yang memiliki PT. Trans Jakarta ini. karena ada satu kemudahan di Pekkel Gersikrut atau tempat parkirnya Best Trans Jakarta, ada pintu yang memang tidak sama sekali yang dijaga oleh petugas. Dari Jakarta, Firda Falevi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.